Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Berdasarkan Perpes 21-2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. I will be still, know you are the one. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, shalom. Anda masih bersama dengan saya, stay at home. Kemarin kita sudah membahas tentang jangan memberontak kepada Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu jangan kamu takut. Sebab waktu itu Joshua berkata kepada seluruh orang Israel bahwa jangan takut menghadapi orang kanaan. Dan hari ini juga saya akan berkata kepada saudara supaya menghadapi situasi ini, keadaan ini, jangan takut. Saya punya satu buah ilustrasi. Saya percaya ilustrasi ini akan sangat memberkati buat saudara. Satu ketika iblis itu sedang menjual bahkan mengobral barang-barang yang dia miliki. Apa sih yang dimiliki oleh iblis? Iblis ada sakit hati, kepahitan, kebencian, percabulan, atau ya katakanlah dosa-dosa yang lain. Iblis menjual itu dalam satu pameran dan ada banyak orang-orang yang tertarik dengan hal itu. Bahkan ada yang dijual, juga ada yang dibagi-bagi dengan gratis. Ada orang yang mengambil sakit hati, kepahitan. Nah tapi ada di satu sudut saudara, disitu ada yang namanya ketakutan. Jadi alat yang dijual oleh iblis itu salah satunya adalah ketakutan. Tapi di atas ketakutan itu ada tulisan seperti ini. Tidak untuk dijual. Nah ini maksudnya apa? Tidak untuk dijual. Ternyata saudara, iblis itu punya senjata andalan yaitu ketakutan. Jadi iblis itu senjata andalannya yaitu menyebarkan ketakutan. Sebab ketika manusia mengalami ketakutan, itu akan mengikuti dosa-dosa yang lain. Oleh sebab itu hati-hati kalau ada ketakutan mulai berkuasa di dalam hidupmu dan mulai menguasai jiwa dan hatimu, hati-hati saudara. Kita perlu mengawasi. Jangan-jangan ketakutan sedang berkuasa di dalam hidup kita. Saya mau buka satu ayat saudara. Kenapa sih kita tidak boleh takut? Di dalam Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Di sini dikatakan, tetapi orang-orang penakut, perhatikan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Coba saudara, begitu orang-orang yang takut ini akan mendapatkan hal yang seperti ini. Oleh sebab itu pesan saya, jangan takut. Alkitab sudah banyak berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sebab ketika kita mengalami ketakutan, itu sedang membuka pintu-pintu dosa yang lain masuk di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tetap percayai penuh keberanian firman Tuhan. Jalani hidup ini dengan firman Tuhan, dengan penuh keberanian. Sehingga saudara tidak akan mengalami ketakutan apapun dengan apa yang terjadi sekarang. Percayalah saudara, kita ini Tuhan sudah karuniakan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Sehingga kita akan bisa cakap menghadapi setiap masalah apapun dalam hidup kita, di dalam kekuatan kuasanya. Jalani hari-hari kita, walaupun saudara sedang berhadapan dengan situasi dan kondisi apapun, sepertinya menekan hidupmu, tetap ambil pilihan supaya saudara tidak takut. Amin. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Tetap ikuti program ini, sebab besok masih ada lagi satu poin. Karena saya berjanji ada tiga dan hari ini yang kedua, yaitu jangan takut. Besok akan kita bahas lagi poin yang lain, seperti apa yang dikatakan oleh Joshua, kepada orang Israel setelah dia kembali mengintai. Dan saya percaya isi hari-harimu dengan Tuhan, supaya tetap engkau menjadi orang-orang yang berani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.